Ya kali ini untuk pengujian gate inverter 1000W 12V sebelum kami kirimkan dan disini untuk nomor invoice nya ya langsung saja kita lakukan pengujian nya ya terlebih dahulu disini saya akan menyalakan inverter nya terlebih dahulu dan disini inverter menyalakan dengan normal dan akan saya coba hidupkan kembali dan disini inverter juga menyala dengan normal dan untuk selanjutnya disini saya akan menunjukkan settingnya S1 untuk batas bawahnya yang sudah saya setting di tegangan 10V dan untuk S2 untuk batas kembali on nya juga sudah saya setting di tegangan 12V dan untuk cara setting S1 atau batas bawahnya cukup kita tahan hingga berkedip seperti ini ya lalu kita kurangkan atau kita tambahkan sesuai dengan keinginan customer dan untuk cara setting S2 atau batas kembali on nya juga sama tinggal kita tahan hingga berkedip lalu kita tambahkan atau kita kurangkan sesuai dengan keinginan customer dan untuk selanjutnya disini saya akan menurunkan tegangan untuk melihatkan settingan S1 atau batas bawahnya ya dan disini di tegangan 10V inverter off untuk settingan batas bawah atau S1 dan akan kembali hidup atau on di settingan S2 di tegangan 12V dan untuk selanjutnya disini saya akan lakukan pengujian beban dengan menggunakan beban pemanas terlebih dahulu disini saya akan menyerahkan jalur baterai nya dan disini jalur baterai sudah saya nyalakan dan akan saya bebani dengan beban pemanas terbaca mencapai 300 W dan lebih dan akan saya tambah lagi disini beban terbaca mencapai 800 W dan lebih dan akan saya tambah lagi disini beban terbaca mencapai 1000 W dan lebih dan akan saya tambah kisaran 100 W dan lebih di sini di beban 1100 W dan lebih inverter off dan akan kembali hidup setelah beberapa saat ya cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim dan berikut untuk pengujian yang disifannya Hai sinifkan atau kontrol fannya berfungsi dengan normal ya Sekian Terima kasih hai hai hai